Ya pemirsa larangan melintas bagi kendaraan angkutan batubara patung berkendaraan non PH hari ini mulai diperlakukan. Satuan Lalu Lintas Polores Batanghari akan melaksanakan kegiatan pengecekan kendaraan tampang yang melintas di terminal Muara Pulia. Menindaklanjuti surat perintah dari Dirlantas Pol Dajabi, jajaran Satuan Lalu Lintas Polores Batanghari melakukan patroli serta pemeriksaan surat-surat kendaraan truk batubara yang melintas di ruas jalan lintas Sumatra Muara Pulian Jambi guna mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap kendaraan bernomor plat non PH yang melintas. Kepala Satuan Lalu Lintas Polores Batanghari AKP Sudiharsono mengatakan sesuai tindakan tegas yang berlaku pihaknya akan menghentikan aktivitas pengendara truk batubara tersebut dan melaporkan ke Dirlantas Pol Dajabi untuk melakukan pengurusan izin operasional di Provinsi Jambi. Salotos akan memanfaatkan areal terminal Muara Pulian sebagai lokasi titik cegat truk batubara. Bila ditemukan angkutan batubara yang non-plot PH akan dihentikan operasional sebelum mengurus izin operasional ke Dirlantas Pol Dajabi. Pertama, mungkin kita koordinasi dengan terminal Muara Pulian. Jadi kita akan laksanakan kegiatan di sana, pemeriksaan kendaraan yang non-BH kita akan tepikan dan kita akan periksa surat-surat kendaraannya. Kendaraan kita akan hentikan dan mengarahkan sopir ataupun pemilik kendaraan untuk mengurus surat izin melaporkan. Sementara itu, Kasat Lantas Sudiharsono menambahkan, PH-nya telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sopir terkait aturan larangan truk batubara non-BH yang beroperasi di Jambi.